Ya, halo sobat value investor sekalian, kita ketemu lagi. Oke, kali ini kita akan membahas, saya akan membahas satu tema yang menurut saya nggak kalah penting yang investor mesti punya. Ya, itu mungkin kalau saya cari katanya mungkin paling dekat itu faith. Apa ya, kepercayaan kita terhadap hitungan kita. Jadi faith di sini yang saya maksud ialah kita percaya terhadap hitungan kita, kita percaya terhadap pandangan kita, akan sesuatu yang sudah kita hitung. Jadi kan banyak pasti teman-teman pernah merasa kalau pembeli saham harganya segitu-segitu aja atau mungkin turun. Terus banyak mulai orang mencibir dari kiri-kanan bilang pilihan kita salah, dengan kasih data-data segala macam. Nah, kadang orang yang mencibir itu, kadang mereka memberikan data. Berikan data, nah yang saya mau di sini maksud saya, teman-teman coba olah data itu. Teman-teman coba olah data itu, dan jika memang datanya masuk akal, teman-teman mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman. Tapi jika datanya itu nggak masuk akal, hanya karena masalah harganya aja yang belum bergerak ke atas, sedangkan data-data yang teman-teman udah cek dan udah hitung sebelum membeli saham itu, masih valid sampai detik ini, ya teman-teman harus punya faith untuk mempertahankan keyakinan itu. Simpelnya gitu. Karena kembali lagi, nggak ada satu orang pun yang tahu kapan harga saham itu naik. Nggak ada satu orang pun. Jadi kita mendingan, seperti saya bilang kemarin, kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, kita lupakan apa yang nggak bisa kita kontrol. Jadi, data-data itu, teman-teman yang bisa kita kontrol, harga pembelian, dengan data-data yang sebelumnya, sebelum membeli, kita udah analisa. Setelah itu, setelah data-data itu, kita beli sahamnya, kita tunggu kinerja perusahaan itu seperti yang kita analisa. Dan jika dalam perjalanan itu, sering kejadian, harga sahamnya turun, atau mungkin stagnan belum naik gitu. Yaudah, kalau memang kejadian seperti itu, kan pasti mulai banyak orang yang mencibir. Nah, orang mencibir ini, teman-teman tinggal lihat alasan mereka itu, mencibir itu kenapa. Kalau alasannya mencibir itu, karena nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada apa ya, kayak seperti nggak ada dasar yang kuat, akan hitung-hitungan, ya, yaudah, lupain aja gitu. Teman-teman mesti punya faith, pertahankan apa yang kalian percayai. Ya, karena belum tentu juga, kalau teman-teman switch ke tempat lain, belum tentu juga, saham itu juga naik langsung, belum tentu juga. Jadi, yaudah, kita kontrol aja apa yang kita bisa kontrol, kita lupakan apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi, kalau memang ada orang yang mulai memberikan kita masukan, ya, kita dengar juga, kita harus dengar. Saya bukan berarti di sini saya bilang, teman-teman mesti keras kepala, kekeh, nggak dengar, nggak. Teman-teman mesti dengar juga masukannya, teman-teman olah sendiri, kira-kira kalau memang masukannya itu sesuai fakta, dan ada dasar perhitungannya, ya, teman-teman baru, coba ulang hitung kembali, apakah mouse-nya masih cukup, apa nggak. Tapi, seandainya kalau teman-teman dengar, fakta dari orang yang memberikan masukan, ternyata, nggak ada perhitungan, nggak ada dasar, ya, teman-teman mesti tetap bertahan sama faith teman-teman gitu. Itulah yang kita mesti bertahan bukan cuma kayak di market aja gitu, karena mereka-mereka itu juga termasuk hitungannya itu market juga untuk kita gitu. Jadi, kita mesti tetap ada faith kita. Jadi, kalau memang hitungan yang teman-teman pikir masih masuk akal, masih make sense, ya, pertahankan keyakinan kita atas dasar bukti-bukti, dan fakta-fakta yang teman-teman sudah hitung gitu. Ya, jadi di sini yang saya mau tekankan, faith itu sangat penting juga dalam karir kita sebagai investor, karena rata-rata kebanyakan investor yang outperform, itu selalu kontrarian. It means kalau dia kontrarian dengan market, berarti intinya dia melawan arus sama market, berarti mereka yang lagi market yang meyakinin sesuatu, kita melawan arus, itu pasti akan banyak kritik kiri-kiri kanan. Pasti akan banyak, karena kita melakukan satu hal yang berbeda. Asal berbeda di sini yang saya maksud, berbeda yang sesuai dengan fakta yang teman-teman yakini. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi, kalau memang sesuai fakta, ya teman-teman go ahead aja. Tetap kita mesti punya faith untuk bertahan di tengah-tengah apa, lonjangan gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita kembali lagi di pembahasan selanjutnya. Bye.